Ini viral beberapa hari yang lalu setelah di upload oleh Pak Mahfud MD Langsung ya di akun twitternya Pak Mahfud MD gitu ya Disini terlihat ya Ada Pak Mahfud MD Lalu ada lukisan Gus Dur yang telanjang dada Dan disebelahnya lagi ada Butet Kartaret Jasa Beliau ini adalah seorang aktor dan juga presenter teman-teman Butet ini adalah pemilik dari lukisan yang teman-teman lihat ini Yang Butet sampaikan Maksud dari lukisan tersebut adalah Lukisan itu berjudul Moksa menuju ke surga Warganet mencerati lukisan Gus Dur bertelanjang dada Yang dipasang Mahfud MD di akunpedia sosialnya Seniman dibalik lukisan itu adalah Butet Kartaret Jasa 61 tahun Dia meminta publik tidak berpikiran negatif soal lukisan itu Pelainkan lukisan Gus Dur yang bertelanjang dada Yang disorot oleh netizen Terlihat Mahfud dan Butet sama-sama berkemenjomatik Di belakang mereka ada lukisan Gus Dur dipasang di dinding Gus Dur dilukiskan terbang belayang di antara awan bertelanjang dada Berkopiah hitam dan bercelana pendek kuartlah hitam Saya ingin Sedikit menanggapi Daripada Yang sekarang ini Lagi viral Untuk supaya kita tidak terpancing Yang menggambarkan syariat Islam Saya ingatkan kepada sesama muslim Anda saudara saya Laki atau perempuan Kalau kamu menyatakan saya tidak kenal syariat Islam Karena kamu merasa tidak mengerti Maka itu bagus Cuma sikapnya Belajarlah kamu syariat Islam Bapak kamu orang muslim Ibu kamu orang muslimah Kamu belum mengerti tentang Islam Itu kekurangan Karena itu Belajar Bukan bangga Ketika bangga Dengan tidak mengetahui syariat Islam Berarti Buduhnya dua kali Buduh karena tidak mengerti Buduh bangga dengan kebodohan Paham ya Ini namanya Jahilun murokkabun Kamu yang menyesatkan umat Kamu yang menyesatkan umat Tidak usah diikuti model demikian Tidak usah diikuti model demikian Paham ya Ini Anda sampaikan Demi untuk menyelamatkan Amin Menangi Kiyai Mas Simam Kiyai Ahmad Jufri Saya tahu persis bagaimana Akhlaknya mereka Juga yang setelah Generasi setelahnya Menangi Kiyai As'ad Iyai Hunen juga Menangi juga Iyai Ahmad Pacar Kelimeng Saya tahu bagaimana Menangi juga Terakhir juga Kiyai Subadar Tahu akhlaknya mereka Tidak ada yang mengajarkan Benci sama Habib Tapi sekarang Sudah mulai muncul Mengajarkan benci sama Habib Jangan diikuti Demo deh begitu Tidak apa-apa Jangan ikuti sama orang ini Memang bahaya Dia baca tiba Ahlu bayitil mustafat tuhuri Hum amanul ardi Fatakiri Siapa ahlu bayit Huh Aman Subihu bil anjumil zuhuri Siapa itu Anujummu amanul ardi Samak wal bayit Amanul ardi Siapa 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 Mau bambil berkahnya Siapa Wahdinal husnah Bitarigatihim Ngikuti jalan siapa Wa abid nafi torigatihim 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 Siapa Sudah ditutup Seakan-akan Kiai Lain jalannya Habaib Lain jalannya Nggak usah Ngikuti Habaib Ngiduk-iduk Kiai Kiai Habaib Dulu Satu Torigohnya Satu Torigohnya Kiai Ngajak Ngikuti Torigohnya Habaib Tapi sekarang Udah mulai Ini Habaib Sama Kiai Udah Berbenturan Gusnur Telanjang Dada Di foto Mahfud MD Disorot Butet beri penjelasan Warganet Mencerati lukisan Gusnur Bertelanjang Dada Yang dipasang Mahfud MD Di akunpedia sosialnya Seniman dibalik Lukisan itu adalah Butet Kartar Rejasa 61 tahun Dia meminta publik Tidak berpikiran Negatif Soal lukisan itu Lukisannya sudah ada Sejak beberapa tahun Silam itu menjadi Sorotan Detizen Setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan keamanan Mahfud MD Memasang foto Di Twitter Akun media sosial lainnya Mahfud Menceritakan Soal Gusnur Yang pernah Bercanda Soal macen di Jakarta Tapi bukan Soal materi Kelangkar Gusnur Yang menjadi Sorotan Pelainkan Lukisan Gusnur Yang bertelanjang Dada Yang disorot Oleh Detizen Terlihat Mahfud dan Butet Sama-sama Berkepen Jomatik Di belakang Perrega Ada lukisan Gusnur Dipasang di dinding Gusnur Dilukiskan Terbang Belayang Di antara Awan Bertelanjang Dana Berkopiah Dan Berkelana Dan Berkelana Pendek Warta Hitam Butet Kartari Jasa Sedipan Kondang Yang berdami Sili Di Yogyakarta Menjelaskan Itu adalah Lukisan koleksinya Foto bersama Mahfud MD Diambil Saat Mahfud Pulang Dari Menghadiri Pernikahan Kaisang Pakarab Dan Erida Kudono Lukisan Itu dibikin Pada 2013 Dan Menjadi Koleksi Prima Di Butet Bahkan Ide Awal Lukisan Itu Berasal Dari Butet Sikap Padang Gusdur Dalam Lukisan Itu Dijelaskannya Sebagai Posisi Kristus Raja Itu adalah Posisi Ketika Yesus Naik Ke Surga Gusdur Digambarkan Sebagai Orang Suci Pak Kristus Raja Dalam Proses Membuatan Karya Tersebut Butet Bahkan Sudah Berkonsultasi Dengan Warga Gusdur Keluarga Gusdur Tidak Merasa Pegambaran Dilukisan Itu Sebagai Pelecehan Bahkan Mahfud MD Yang Berkunjung Ke Rumah Juga Senang Dengan Lukisan Itu Mahfud Adalah Tokoh Peganggum Gusdur Dan Kawan Dekat Gusdur Sebenarnya Lukisan Boxa Bede Juk Ke Surga Itu Tidak Terdiri Atas Satu Lukisan Gusdur Saja Melayakan Terdiri Atas Tiga Lukisan Yaitu Lukisan Gusdur Sri Sultan Hamengkum Gusdur Telanjang Dada Di Foto Mahfud MD Disorot Butet Beri Penjelasan Warganet Mencerati Lukisan Gusdur Bertelanjang Dada Yang Dipasang Mahfud MD Di Akun Media Sosialnya Seniman Di Balik Lukisan Itu Adalah Butet Kartar Rejasa 61 Tahun Dia Meminta Publik Tidak Berpikiran Negatif Soal Lukisan Itu Lukisannya Sudada Sejak Beberapa Tahun Silam Itu Menjadi Serotan Detizen Setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Kemanaan Mahfud MD Memasang Foto Di Twitter Akun Media Sosial Lainnya Mahfud Menceritakan Soal Gusdur Yang Pernah Bercanda Soal Macen Di Jakarta Tapi Bukan Soal Materi Kelangkar Gusdur Yang Menjadi Serotan Pelainkan Lukisan Gusdur Yang Bertelanjang Dada Yang Disorot Oleh Detizen Terlihat Mahfud Dan Butet Sama-sama Berkemen Jomatik Di Belakang Pereka Ada Lukisan Gusdur Dipasang Di Didi